Alhamdulillah, teman-teman, di hari Ramadan hari ini ya, di bulan ini, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di bulan yang suci, bulan yang penuh berkah di ruangan ini, dan insya Allah ilmu yang akan dibawakan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfie Syahri, bisa dipanggil Alfie, saya selaku humas dari Linux NF, dan saya sebagai moderator pada acara malam ini. Jadi, acara pada malam ini, yalah nanti kita akan membahas materi Red Hat LVM Cluster, nanti insya Allah akan dibawakan oleh Mas Roy Santoso. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu baik. Dan sebelum kita mulai, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan Alhamdulillah, materi kita Mas Roy Santoso sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Roy. Waalaikumsalam, Mas Alfie, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Mas Roy. Bagaimana kabarnya juga Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita mau bahas apa nih Mas? Kita ingin bahas ke Red Hat Cluster, tapi terfokusnya di LVM. Karena Cluster itu banyak ya. Ada Cluster Web Server, dan lain-lain. Nah, kita fokusnya di LVM dulu. Suara saya cukup beras ya? Jelas Mas. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman bisa dipersiapkan dulu ya. Dari kemarin kan sudah di Remender Group ya, yang ada di Google Drive. Nah, jadi nanti kita rencananya sih ya, mau praktek juga. Jadi kalau emang waktunya belum cukup nih, sampai jam 10 nanti, nanti bisa dilanjut di part 2 ya Mas? Mas, kita bisa range waktu lagi buat part 2. Ini saya cek ada Mas Ananda Putra Syafat. Aduh, ini senior saya nih. Enggak, berlebih. Gimana nih Bang Nanda nih? Baik. Enggak, berlebih. Ada Mas Lamed. Dan teman-teman yang lain, Atrisa dari Network juga ya. Ya mungkin bisa kita mulai aja Mas Alfi. Oke, baik. Baik Mas Roy. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Saya share dulu ya. Sudah muncul belum ya? Sudah Mas. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Saya belum terbiasa sih Google Meet. Biasanya pakai Teams. Gak apa-apa Mas. Oke. Sebelum kita masuk ke hands-on, lebih baik kita tahu dulu apa sih itu cluster, apa sih itu HA atau availability, dan apa itu LVM, gitu. PowerPoint saya sudah muncul ya? Sudah masuk. Oke. Oke. Thank you teman-teman sudah join malam ini buat saya sharing pengalaman deploy cluster terutama untuk LVM. di malam ini, kita mulai aja. Profil saya belum saya isi sih ya. Mungkin sharing sedikit. Nama saya Roy Santoso. saya mahasiswa NF 2015 dan belum lulus sampai sekarang. Mungkin sudah statusnya mungkin sudah bukan mahasiswa NF ya, karena sudah terlalu lama. Kemarin saya sudah sempat TA2 dengan Pak Henry, cuman saya ada miss dengan Pak April tuh, gak lulus mata kuliahnya, jadi daripada ngulang, akhirnya saya putuskan untuk tidak melanjutkan. Beneran saya juga sih ya. Oke, profil saya. Saat ini kerja sebagai technical consultant di PT MII, Mitra Integrasi Informatika, Metro Data Group, kalau teman-teman sudah ada yang kenal itu. Apa sih MII itu bergerak di bidang apa? MII bergerak di bidang SI, sistem integrator, baik itu vendor untuk hardware dan software, ada banyak juga sih MII itu. Oke, kita masuk ke tema kita mengenai apa sih HA itu, kalau teman-teman sudah tahu high availability, apa sih sebenarnya high availability itu. High availability adalah cluster system yang menyediakan reliability, scalability, dan availability untuk production service. Jadi, nanti mungkin ada pertanyaan, apa bedanya HA dengan cluster? Kita cek di next. Apa sih cluster itu? Cluster adalah dua atau tiga atau lebih komputer yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu service atau tugas. Jadi, cluster itu kumpulan dari komputer, sedangkan HA itu memprovide atau menyediakan reliability dari servicenya tersebut. Apa tujuan kita sharing untuk malam ini? Pertama, kita mendesain bagaimana sebuah cluster bisa berjalan di Red Hat. Kedua, kita mendeploy atau membangun sebuah high availability dengan tipenya adalah active passive atau active backup. Jadi, ini zero apa namanya, zero fault tolerance lah ya. Jadi, tidak ada downtime objektifnya, tujuannya. Oke, tujuannya lainnya adalah untuk menghilangkan single point of failure. Jadi, ada satu ada satu poin yang menyebabkan production atau sistem kita itu down. Jadi, kita menghilangkan itu, hal itu. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan failover dari satu cluster ke cluster yang lain. Tipenya, apa sih? Dari high availability ada dua. Ada active backup atau active active. Ada active-active. Untuk active backup adalah satu node yang berjalan satu node lainnya atau dua node lainnya itu sebagai backup atau standby. sedangkan active-active adalah semua node itu mengaktifkan servicenya dengan metode round robin. Jadi, membagi ya. Misal ada service request dari outside, dari luar ke cluster. Nah, itu akan dilempar ke cluster pertama. Lalu ada cluster lagi. Ada request lagi. Dari outside request kedua, dia akan dilempar ke node yang kedua. Seperti itu. Itu namanya active-active. Untuk slide saya kira cukup. Kita lebih baik langsung ke hands-on-nya aja sih ya. Teman-teman sudah siap belum ya? Untuk pre-react-nya yang saya request-kan sudah dari lama itu. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah dipersiapkan? Seharusnya sudah sih, Mas. Oke. Bisa di-show nggak satu-satu? Saya pengen lihat sih. Mulai dari Mas Akbar ya. Halo, Mas Akbar. Halo, Mas Akbar. Oke, mungkin lagi lagi di-per ya. Mungkin Bang Nanda bisa di-share dulu, Bang. Saya belum sempat menyiapin, cuman Bang Tadi sibuk banget soalnya. Oke. Oke. Atrisya, ada. Halo. Gak tahu Mas Lamat sudah menyediakan. Gimana, Mas? Gimana, Mas? Iya, baru buka laptop. Bentar. Kalau saya sendiri sudah sih, Mas. Sudah sih, Mas. Gimana? Kalau saya sendiri sudah menginstall. Oh, sudah ya. Oke. Cuma berbeda laptop. Boleh di-show aja, Mas. Ini. Oh, saya berbeda laptop sih, Mas. Oh, berbeda. Bisa pakai dua laptop. Oke. Ada yang lain yang bisa show nggak? Saya pengen tahu aja gitu. Free rack-nya sudah sesuai belum? Coba saya tahu. Atau ini, Mas. Muhammad Fahru, Rozi ini sudah siap belum? Kemarin kan yang sempat nanya ya. Saat ini belum megang laptop, Mas. Maaf. Oke, kenapa ini saya coba cek? Karena materi ini memang harus praktek gitu. Karena kalau kalian hanya nonton, dikhawatirkan, kalian lupa konsepnya, lupa step-by-stepnya, terus kalian lupa scriptnya, apa aja yang harus. Nah, itu agak repot gitu. Gak apa-apa sih salah satu kalau ada yang. Saya coba pakai ini, deh. Setelah satu-satunya. Ini, Mas, ya. Sudah diinstal? Red hat-nya, 2 VM, terus open filler. Oke, berarti belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kita show aja deh ya. Karena teman-teman juga mungkin mau lihat dulu. Kalau untuk open filler sih sebenarnya tinggal next-next aja sih installnya. Red hat-nya juga sama seperti install biasa, Linux biasa. Saya share dulu ya. Sudah muncul ya? Sudah, Mas. Ya, sudah. Sudah terlihat. Oke, ini tampilan open filler. Sebenarnya apa sih open filler? Open filler ya storage, define, apa sih? Mana catatan saya? Ya, software define storage ya. Jadi, ada banyak sebenarnya ada open filler, ada yang lain gitu. Kenapa saya menggunakan open filler? Pertama, ini open source, free. Kedua, saya nggak ada hardware untuk sun storage-nya atau NAS ya. Bisa dipakai juga, itu saya nggak ada. Jadi, saya pakai software open filler. Prerate kedua itu adalah cluster ya, atau VM sebagai cluster. Oke, disini ada T. Muncul ya, untuk screen saya ya. Muncul, Mas. Oke, pertama open filler sendiri, kedua adalah cluster 1 sebagai node 1, cluster 2 sebagai node 2. Lalu, tujuan kita apa? Kita membuat sebuah cluster LVM, Logical Volume Management. Jadi, goalnya kita bikin sharing storage dari open filler di sharing ke 2 node ini. Nanti kita tes 1 node untuk power off, dia akan auto migrate LVM-nya ke cluster 2. Seperti itu goalnya ya. Oke, kita langsung ke show ke open filler aja. Di open filler ini ada service yang harus di-start dan di-enable. Enable ini seperti Linux ya, di-enable. Jadi, ketika dia boot up, dia auto running servicenya. Ini ada HTTP, ada ice kasih target, ini kasih inisiator, dan API daemon ya. Nah, ini statusnya harus sudah running. Baik, ice kasih inisiator, dan ice kasih target, dan dua yang lainnya. Oke, next. Sebelumnya sudah bikin satu volume group untuk di-sharing, nanti kita coba praktekkan satu lagi, kita bikin satu lagi device. guys, bagaimana sih caranya kita bikin nge-assign loan atau disk dari open filler. Ini supaya kalian bisa dapat bayangan, bagaimana sih cara kerjanya sun storage seperti netapp atau nimble dari 3-par HPI, itu kan storage-storage enterprise ya. Konsepnya seperti ini. Di sini kita tambah lagi satu disk. Ice kasih. All disk, kita bikin disknya jangan terlalu banyak. Tuju aja ya. Oke. Oke, kita sudah add satu disk. Kita oke. Kita cek di open filler. Oke. Oke, di sini belum muncul ya. Di open filler ya. Kita lihat blok device-nya. Ini agak lama, karena agak kecil size-nya untuk VM-nya. Oke, di sini sudah muncul. Def SDC sebesar 7 GB. Sekarang saatnya kita add untuk volume group-nya. Oke. Di sini muncul ya. Free-nya masih 100%. Space-nya 7 GB. Kita bisa create di sini. Oke. Kita sudah bikin untuk type-nya juga sudah. Selanjutnya kita buat untuk volume group-nya. Kita tambahkan SDC-nya yang tadi 7 GB ke volume group. Yes, di sini sudah muncul. Volume group management. Oke. Kita sudah mencuk. 沒有 6 GB. Kita sudah mencuk. Butkan度. Sampai. Oke. 다. Sampai. 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 saya lihat catatannya terlebih dahulu di sini kita tambahkan volume description sebagai volume data 2 size-nya saya buat semua dan file sistemnya kita menggunakan XKC nanti kita akan bikin file sistemnya di Linux menggunakan XFS X sudah ada muncul untuk volume group 2 sekarang kita cek apakah oke sudah muncul misdfdm1 sebesar 7GB apa sih next selanjutnya setelah kita volume group mungkin teman-teman sudah agak tahu yang mengenai LVM itu kan pertama kita bikin physical yang tadi kita buat itu setelah itu volume group setelah itu baru logical volume stepnya adalah 3 tersebut diingat-ingat physical volume volume group dan logical volume terakhir oke sekarang kita tunjuk XKC targetnya saya cross-check lagi mungkin teman-teman agak asing target IGN ini apa ya kalau teman-teman pernah melihat atau menggunakan storage eksternal itu disebutnya loan mapping atau bahasa lainnya itu WWN biasanya kalau teman-teman dari Linux terus ada team storage minta WWNnya apa nah ini nih target IGN kalau di open filler disebutnya target IGN sedangkan untuk di Linux disebutnya WWN kita add saja tool baru kita update selanjutnya adalah loan mapping volume data 2 menggunakan kita map log.io kita map ini volume data 1 juga kita map saja yang sebelumnya sudah digunakan disini ada network ACL nah disini access control list network mana yang ingin di deny atau di allow karena IP say adalah segmennya 10.00-0.24 ini ya jadi saya allow oke chip authentication tidak perlu loan mapping sudah target sudah block device sudah selanjutnya adalah config di sisi redhead nya sudah, iskasi disini belum terbaca ya size 87 giga nya itu belum ada, gimana sih caranya biar kita di linux nya bisa scanning kita discover dulu yes kita cek iqn nya di open filler yang tadi kita buat 1, 2, 5 ya disini sudah muncul 1, 2, 5 iqn nya kita lakukan hal yang sama di node 2 yes muncul juga selanjutnya adalah tes login mencuk Terus cek lagi Yes sudah Kita bisa tes login Kita copy saja Oke ini masih belum muncul ya Untuk partisi yang 87GB Kita cross cek lagi Terus cek lagi Terus cek lagi Terus cek lagi Terus cek lagi Di Linux seperti ini Kadang smooth Kadang Kita coba lagi Terus cek 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 lagi Cek lagi Cek lagi Terus cek lagi Cek lagi Cek lagi Cek lagi Cek lagi Cek lagi Jadi Cek lagi Cek lagi Cek lagi Ya Cek lagi 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 Kalau kita sih fleksibel ya mas Kita bisa Buat part 2 atau enggak Kita totasi malam ini Gimana teman-teman Atau kita coba sampai 20.30 22.30 Boleh mas 22.30 Oke Sebentar ya Memang begini nih kalau Linux Harus sering Recek dan troubleshoot Recek dan troubleshoot Sebenarnya ada yang kuat sampai sahur mas Luar biasa semangatnya Ini step-step install Pacemakernya Karena sudah saya install jadi enggak Saya meragakan lagi Kita running dulu ini Ada pertanyaan enggak Dari teman-teman Oh ada Tadi saya asik ngoprek sendiri nih Ada dari mas Muhammad Monggo silakan mas Mas mau tanya Kalau node 1 sama node 2 Akses database yang sama di open filler bisa enggak ya Akses database yang sama di open filler Maksudnya bagaimana ini Maksudnya bagaimana ini Maksudnya bagaimana ini Sebentar Open filler itu kan enggak relate ke database ya Dia kan hanya untuk Storage ya Mungkin ada Ada di revisi pertanyaannya Maksudnya bagaimana Mas Rifki ini Mas Rifki bisa Voice over Bisa menyalakan mic-nya Ters Assalamualaikum 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 Halo Ya Jadi gini mas Kalau misalnya Misalnya di open fillernya Di install Ada database gitu mas Nyimpen Databasenya Terus misalnya Node 1 sama Node 2 Query bareng gitu mas Oh gitu Berarti Ini kembali lagi mas Open filler ini Fungsinya kan Sebagai software storage Define storage ya Jadi Enggak relate ke database-nya Nangkap enggak Soalnya kan Open filler ini Fungsinya Untuk storage nih Sedangkan database itu kan Berbeda Biasanya Biasanya database-nya kan Tetap di installnya Di Di OS-nya ya Bukan di open fillernya Mungkin maksudnya ini kan Ke LVM Apakah Database-nya query ke LVM Di open filler Maksudnya gitu mungkin ya Atau bagaimana Maksudnya sih Ini Ya kan waktu itu Pernah Jatuh-jatuh Tapi pakai DRBB gitu mas Oke Terus Saya Pengen nanya sih Sebenarnya open filler Apa namanya Kalau misalnya query bareng tuh Kira-kira Iya Kalau Query bareng sih Saya belum ada informasinya ya Karena kan Berbeda Berbeda fungsinya Antara Database dengan open filler Karena open filler Hanya sebagai Storage Software Define Kalau network kan ada SDN ya Software Define Network Nah Si open filler ini Storage Define Software Define Storage nya SDS Oke Ada yang lain Nah Lihatnya ini Untuk node ini Akan saya share nih Kalau teman-teman Ngoprek juga gitu kan Karena Saya belum lihat nih Kalian udah bisa Install pacemaker nya Belum karena Menggunakan Local repo ya Ternyata teman-teman Belum prepare ya Berarti pertemuan kedua Harus prepare ya Atau bagaimana Ya Harusnya wajib sih mas Harus wajib prepare Nggak usah takut sih Disini kan bukan Bukan Perkuliahan gitu Kita sharing bareng Teman-teman ada Ada isu Kita troubleshoot Sekalian gitu Itu tujuannya sharing sih Ini agak lama Memang Ada yang lain 5 menit Menjelang Sebenarnya tinggal sedikit lagi nih Faceback nya Harusnya sudah Sudah jadi Tadi juga sudah Bisa di mount Ke node 1 Tapi Ketika di standby Dia nggak jalan Nggak auto migrate Pin dari mas selamat Ada yang ditanyakan Mas selamat Ya teman-teman Ada yang mau ditanyakan Kembali Menjelang 5 menit Halo mas Elvi Bisa denger nggak suara saya Bisa pak Cuma Rada kecil Tapi kedengeran Ya Kalau ini gimana Mending Mending ini sih Oke Oke Nah ini Mas Roy Ini mau tanya nih Mas Roy Yes Ya tadi kan Kita bikin Istilahnya Disknya itu Di open filler ya Betul Nah terus Part yang Buat dia bisa Dibaca oleh Note 1 dan 2 Itu ada dimana ya Itu ada disini nih mas Di Ice kasih target Ini kan kita tadi Add Ice kasih baru ya Terus Desainnya itu Di loan mapping ya Di sini Di map Atau di unmap Di map ini berarti kita Ngarahkan ke sharing ke Ke Note 7 Nah Note 7 Menggunakan apa ya Menggunakan network Di sini networknya Kita allow Jangan di Deny Kita update Nah nanti dari sisi Note ya Atau dari Sisi linux Itu harus scanning dulu Scanning Sudah muncul belum IKN ini Setelah scanning Kalau tes login Oh yang tadi Pakai SCSI admin gitu ya Ya Betul Yang discover gitu ya Ya gak discover Berarti nanti dia Bentuknya masih Masih raw Dia misalnya Ya makanya tadi Ada Istilahnya Semacam Kita bikin LVM ya tadi ya Dari physical Volume sama logical Ya Betul Itu dilakukan Di kedua note Tersebut ya Enggak Di satu aja mas Oh di satu saja Yes di satu Di salah satu note Ya Di salah satu note Biasanya sih Karena kita Note 1 Note 2 Kita biasa Primary nya Di note 1 Oh ya berarti nanti Ini akan Pindah gitu ya Ya explain nya Seperti itu Ya Seperti itu Nanti dia akan Pindah ke note Yang aktif Begitu ya Betul Nah ini relate juga nih Dengan mas Rifki nih Pertanyaannya tadi Mungkin ya Terkait Datanya bisa di query Bareng gak Gitu ya Nah ini kan ceritanya Identik nih Mas Rifki Kita kan bikin Cluster identik ya Note 1 Dan note 2 Jadi dia bukannya Nge query di note 1 Dan note 2 Gitu bersamaan Tapi nanti kan Seperti yang mas Mas Roy Sampaikan kan Nanti Ketika di sisi klien Nanti orang Aksesnya itu VIP nya gitu ya Ya Betul Oke berarti Kayaknya nangkep Nangkep pertanyaan Mas Rifki Maksudnya dia Query nya aktif Di note Berapa 2 note itu Atau enggak gitu ya Ya betul mas Gitu maksudnya Oke Kalau yang itu Berarti Tipenya Tipe Cluster nya Itu yang aktif Aktif mas Di presentasi Sebelumnya kan Disini munculnya Kita kan ada 2 nih Active backup Dan aktif-aktif Sekarang yang kita coba Adalah Active backup Jadi kalau kita Menggunakan Affability nya Active backup Hanya 1 note Yang aktif Jadi query nya Akan ke note Yang aktif Beda dengan aktif-aktif Nanti mungkin query nya Akan ke Dibagi Kedua Kedua note Seperti itu Thank you mas Selamat Sudah Klarifikasi Pertanyaannya Jadi nyambung ya Ya Siap omroi Ini saya belum bisa Ini nih Ngoprek bareng omroi Ini sama teman-teman nih Tadi Kerma mertua dulu Ini ngambil bingkisan Ini bikin part kedua aja ya Mungkin Istilahnya lebih mendalam ya Ini kan juga Kalau saya lihat Sudah mau selesai nih Ya betul pak Yes Nah sekarang sudah berhasil Dia sudah pindah Ke note 2 ya Kita cek Data 3 ada di Note 2 Karena saya standby Dia langsung migrate ke Ke klaster 2 Ini kita tes lagi PCS Note Unstandby 1 Sedua-duanya sudah online Sekarang kita Standby Note 2 nya Dia akan balik ke Note 1 Seharusnya Dia aktif di Note 1 Kita cek Df-H Dia sudah Muncul di Note 1 Tipennya SFS Di sini Otomatis Dia tidak ada Oke Sebenarnya Ini sudah Sudah berhasil ya Mungkin di part 2 Kita Belajar dari awal lagi Gimana Teman-teman harus siap Untuk Pre-react nya Kira-kira Gimana Mau diadakan Atau Cukup Untuk part 1 Karena sudah berhasil Halo saya Nanti lanjut Part 2 Oke Mas Alfi Part 2 Yang lain Gimana Mas Mas Selamat Tanya-tanya Gimana Aduh Boleh Mas 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 Lanjut Oke berarti Harus Deal ya Harus Pre-react nya Harus Bisa ya Open fillet nya Bisa di Access by Dashboard Terus Terus Note 1 Note 2 nya Bisa di SSH Nanti Kalau ada Isu Di Install Pacemaker nya Karena Local repo Itu Kita Ngoprek bareng aja Nanti Saya kasih script nya Oke Baik mas Mas Roy Ya Boleh Tanya gak mas Kalau yang Habis Tadi Callover Terus balik lagi Itu Ada konfigurasinya Di PCS nya Mas ya Konfigurasinya Memang di PCS nya Di pacemaker nya Dia yang Mengatur Apa Mengatur Perpindahannya Ini di Heartbeat nya ini Dia akan Ngebaca Ketika dia Standby Dia akan Di Migrate Ke Note Yang Satunya Oke Oke Mas Boleh Ini gak mas Di Share Script nya Iya Betul Gini aja Kita di Part 2 aja Kita ngoprek bareng Gimana Oke Siap Mas Saya share Di Part 2 nya Jadi Teman Teman Bisa Kalau ada Isu Bisa langsung Langsung Rise Share aja Jadi kita Ngoprek Bareng Bukan Yang Saya Ngajarin Tapi kita Ngoprek Bareng aja Karena Linux Harus Ngoprek Sering Error Gini Kita harus Siap Siap Googling Mas Ya Ya mungkin Ya mungkin Mungkin kayak tadi Waktunya Cuma lebih Banyak aja Kan Karena besoknya Libur Gitu Oke Oke Bisa Bisa Kalau 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 Si Hari Sabtu Ya Sabtu Ya Oke Ada Ada yang lain Teman-teman Karena goalnya Sudah tercapai Siya Nanti Kita Kita Akhiri Mas Yes Sebelum Kita Akhiri Acaranya Teman-teman Bisa Isi Feedback Dulu Dinyalain Kameranya Semuanya Oke 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 Belum semua Mungkin yang lainnya Gak bisa Siap Mas Mas Nanda Oke Semuanya Menghadapkan kamera Oke Kita hitung ya Satu Dua Tiga Bentar Oke Oke Cukup ya Oke Cukup Mas Terima kasih Kepada Mas Roy Santoso Karena telah Membawakan materinya Dengan sangat Baik dan luar biasa Semoga Teman-teman yang disini Tidak puas ya Atas ilmu yang sudah Disampaikan oleh Mas Roy Santoso Malam ini Jadi Kalau kita puas Tandanya kita Sudah Cukup sampai situ aja Tapi kalau kita Tidak puas Kita gali Ilmu-ilmunya Yang lain Oke Oke Terima kasih Mas Roy Semoga Ilmunya Bermanfaat Mas Dan kita Sama-sama Ketemu Ke Part 2 Oke Kita Prepare ya Untuk Peningkatnya Harus sudah Nanti saya cek Satu persatu Oke Baik mas Baik mas Oke Warahmatullah Barakasih 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 Nanti saya cek